halo halo guys aku nih karena biasa seperti biasa aku enggak ada ide maka aku akan nge-vlog lihat bujuku mau buat artikel ini cara membuat pupuk dari pepaya busuk ini mbak buju semaunya aja dia pakai penumbuknya itu dari batukes waduh-waduh tapi yuk langsung aja kita lihat apa yang akan dilakukan oleh beliau ini tuh karena aku metiknya kemudahan jadinya seperti ini guys terlalu lama mengikuti jadi kelupaan nih jadi busuk ini aku mau manfaatkan untuk dijadikan pupuk ya bahan-bahannya mudah sekali nih kita pakai pepaya busuk terus sedikit gula merah dan juga ini ada air kelapa dijampur air cucian beras ya sedikit kalau misalkan kalian mau bikin partai besar juga bisa ya kalian bisa pakai satu kilo buah pepaya busuk terus setengah kilo gula merah ini karena aku bikinnya cuma sedikit jadi aku kira-kira ya yang penting ada zat-zat yang terkandung di dalamnya ini bisa berkesinambungan menguraikan mikroorganisme yang akan menjadi pupuk tersebut ya tong dulu pepayanya ini enggak usah kecil-kecil udah ala kadarnya aja kayak gini tuh wih ini enak banget aslinya sumpah tapi sayangnya ini terlalu mudah jadinya enggak akan manis kalau dimakan juga selanjutnya kita ambil penumbu guys ini aku pakai batu kalian mau pakai pakai ulekan juga bisa ya kita tumbuk-tumbuk kita lembutkan tuh sampai dirasa cukup lembut ya itu bernekat ini guys ala kadarnya aja guys ini nggak usah memaksakan keadaan apa yang ada di sekeliling kita ya udah kita manfaatkan ya ini khusus buat orang yang nggak jijian ya nih kita penyet-penyet kelamaan pakai ulekan kan nah selanjutnya kita tuang gula merahnya ya guys kalian bisa pakai gula pasir juga kalau yang susah nyari gula merah ya selanjutnya kita masukkan ini air kelapa yang udah aku campur dengan apa namanya air sisa nasi basi itu guys kalian juga bisa pakai air cucian beras itu juga sangat bagus untuk tanaman ya kita masukkan ukuran ukuran satu liter saja guys selanjutnya kita aduk-aduk aduk-aduk terus ya guys wih warnanya jadi seperti ini nih kalau kalian pengen lebut lagi kalian bisa blender ya ini cuman aku pengen lebih cepatnya aja aku penyet-penyet aja nah setelah tercampur kita diamkan selama 24 jam ya setelah itu kita lakukan penyaringan setelah semuanya jadi tercampur setelah semuanya tercampur ya kita lakukan penyaringan kita diamkan kita lakukan penyaringan ya kalian bisa pakai kain sebagai alat untuk penyaringan atau aduh jatuh guys nah karena ini agak kental ya jadi untuk penyaringannya agak susah kita lakukan pemerasan guys tapi jangan memeras orang ya ini aku aplikasikan kepada daun sirsat guys ini kemarin pohonnya baru aku pruning tuh kan tauan nih nah supaya daunnya tumbuh lebat kita siramkan sampai rata ya ini pohon ranti aku hasil ngebolang sudah mulai hidup guys tuh udah banyak bunganya nih bentar lagi nih berbuah ini kita siram juga ya biar cepat buahnya nah kita semprotkan kepada daun lingkir aku jelaskan lagi ya teman-teman ini pupuk cair dari buah pepaya ini sangat bermanfaat untuk menambah nutrisi tanaman-tanaman sayur kita buah kita ya jadi sangat bagus nih ada pucuk daun singkong guys ini karena habis dipanen biar cepat pertumbuhannya lagi kita semprotkan juga ya supaya nutrisinya semakin banyak dan tumbuhnya maksimal karena kita bisa memanfaatkan sisa-sisa makanan atau sisa-sisa sayur yang ada di dapur kita yang digunakan sebagai pupuk cair ataupun pupuk organik ini juga bisa dipakai sebagai pupuk kompos ya kalau kita bisa memprosesnya mungkin nanti aku akan bikin pupuk kompos ya tapi tunggu video ini rame atau enggak ya oke selesai sudah guys kita mengikuti tutorial dari mainyonya yang belum subscribe jangan lupa ya di channelnya Mbak Puji Channel namanya channelnya ya jangan lupa untuk di follow-follow ya ikuti selalu perkembangan kami bye bye